Vaksinasi anak TK di Kabupaten Tapin terus berlanjut hingga hari ini Jumat 28 Januari 2022. Setelah TK Kembala Bayangkari yang jadi giliran pertama untuk menerima vaksin, terbaru puluhan anak di TK Negeri Pembina Rantau juga divaksin. Pantauan banjarmasinpost.co.id ada puluhan anak-anak yang memenuhi syarat divaksin di TK Negeri Pembina Rantau ini. Untuk mengetahui lebih detailnya dan juga bagaimana pelaksanaan vaksinasi anak TK ini, sudah bergabung bersama kami, Pertauan Banjarmasinpost, ada Rekan Stanislaus Sene yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rekan Stan. Halo Rekan Dea. Bagaimana untuk capaian vaksinasi anak TK di Kabupaten Tapin sejauh ini dan juga sudah berapa sekolah berarti sekolah TK yang menerima vaksin di sana? Baik Rekan Dea dan juga Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum capaian vaksinasi anak, khusus di anak TK ini sudah delapan puluhan empat orang yang dilaksanakan di dua institusi sekolah, yaitu TK Kemalabayangkari dan juga TK Negeri Pembina Rantau. Seperti itu Rekan Dea. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua murid TK ini tentang diadakannya vaksinasi untuk anak-anak di sana? Vaksinasi untuk anak-anak TK ini, dari informasi yang kami impun di lapangan, dukungan dari orang tua juga terus mengalir terkait dengan vaksinasi yang baru digelar di Kabupaten Tapin, khususnya di dua sekolah ini. Memang untuk TK Kemalabayangkari ini sebagai semacam percontohan yang dilaksanakan oleh anak-anak TK yang diikutkan, atau anak-anak dari para anggota polisi ini, sehingga sosialisasi ini sampai ke masyarakat, dan respon masyarakat cukup baik sehingga mendukung vaksinasi TK di Kabupaten Tapin. Baik. Lalu Rekan Stan, bagaimana untuk lanjutan vaksinasi anak TK di Tapin sendiri nantinya? Konsepnya seperti apa dan juga bagaimana strategi dari distrik agar anak-anak ini mau divaksin? Informasi yang kami dapat dari jenis pendidikan Kabupaten Tapin, memang vaksinasi ini belum begitu gencar dilakukan, karena memang keterbatasan vaksin yang pertama, yang kedua juga vaksinasi anak ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tapin, sehingga setelah yang dipakai oleh jenis pendidikan itu, yang pertama itu melakukan sosialisasi, yang kedua memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa vaksinasi yang diterima oleh anak-anak TK ini pada dasarnya halal dan ini dihancurkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Seperti itu, ya. Baik. Terima kasih Rekan Stanislausen untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.